Assalamualaikum Oke teman-teman kembali lagi Sama aku John Gaston MC Jadi disini John Akan menyampaikan lagi Informasi mengenai BLT Atau singkatannya Bantuan Langsung Tunai Karena memang bapak-bapak Dan ibu-ibu dan juga Teman-teman banyak yang bingung Dan bertanya-tanya akan informasi Yang katanya Akan diadakan perpanjangan Untuk bantuan langsung tunai Atau BLT Oke jadi Dari hasil riset John Untuk mencari tahu informasi mengenai BLT dana desa Dilansir dari catimtimes.com Adanya Aturan baru terkait bantuan langsung tunai Atau BLT dana desa Resmi diterbitkan Tepatnya pada tanggal 4 Agustus 2020 Pada hari Selasa kemarin Kementerian Pembangunan Desa Dan Transmigrasi Atau Kemendes PDTT Telah memperpanjang program BLT dana desa Hingga akhir Desember Jadi terdapat 550 desa Yang tersebar di 33 provinsi di Indonesia Yang membutuhkan anggaran tambahan Untuk memenuhi penyaluran program BLT Terkait tambahan anggaran dana tersebut Sudah dibicarakan dengan Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani Dalam konferensi pers Selasa 4 Agustus 2020 Yang menghasilkan beberapa catatan Jadi catatan tersebut Diantaranya tertuang dalam SE Menteri Desa Nomor 15 Tahun 2020 Jadi terdapat 5 keputusan Hasil konferensi pers Dari catatan tersebut ya teman teman Yakni pada intinya Itu membahas tentang Satu BLT dana desa Dilanjutkan sampai dengan Akhir Desember 2020 Jadi bagi desa yang Dana desanya telah habis Akan ada tambahan dana Dari Kemenko sebesar 53 miliar Dan yang kedua Hasil perhitungan Kementerian Desa PDTT Secara nasional Diperpanjang BLT sebesar 300 ribu Untuk 3 bulan Sampai dengan Desember 2020 Yang ketiga Sisa dana desa Difokuskan untuk PKTD Dan yang keempat Sisa dana desa Juga untuk pengadaan Masker desa aman Dari COVID-19 Yang nantinya itu Ada logo Kemerdekaan Indonesia Dan yang kelima Sisa dana desa Juga digunakan Untuk pengadaan Jaringan internet Untuk akses gratis Bagi siswa sekolah Karena memang Sistem yang digunakan Saat ini Yaitu sistem daring Mungkin dari sekian Banyak teman-teman Bingung untuk Perpanjangan BLT ini Harus memenuhi Syarat apa saja Jadi Syarat dan Cara mendapatkan Bantuan tunai ini Sebenarnya Pemerintah Menetaplah Sejumlah syarat Bagi masyarakat Untuk mendapatkan Bantuan sosial tersebut Di antaranya Jadi Calon penerima Merupakan Masyarakat Yang masuk Pendataan RT atau RW Setempat Dan berada Di desa Terus Calon penerima Adalah Mereka yang Kehilangan Mata pencarian Di tengah Pandemi Corona Saat ini Yang Sedang Sangat Membutuhkan Dana Dan Memenuhi Kebutuhan Sehari-hari Dan yang ketiga Di antaranya Adalah Calon penerima Itu tidak Terdaftar Sebagai penerima Bantuan sosial Atau Bansos lain Dari pemerintah Pusat Jadi artinya Itu Calon penerima BLT Dari dana Desa Tidak menerima Program Keluarga Harapan Atau PKH Kartu Sembako Paket Sembako Bantuan Pangan Non-Tunai Atau BPT NT Hingga Kartu Prakerja Dan yang Terakhir Jika calon penerima Tidak mendapatkan Bansos Dari program lain Tetapi Belum Terdaftar Oleh RT Atau RW Setempat Jadi Bisa langsung Mengomunikasikannya Ke aparat Desa Masing-masing Oke Teman-teman Jadi itu Syarat Yang harus Dipenuhi Oleh calon penerima Jika Ingin Mendapatkan Bantuan Langsung Tonai Dan Jadi Di syarat Yang terakhir Disebutkan Jelas Ya Teman-teman Bagi Calon Penerima Yang Belum Pernah Mendapatkan Bansos Baik Dari Program BLT BST PKH Kartu Sembako Prakerja Atau Yang Lain-lainnya Teman-teman Bisa Langsung Ajukan Atau Mengkomunikasikannya Dengan Perangkat Desa Agar Segera Diajukan Datanya Teman-teman Jika Memang Teman-teman Belum Pernah Sama Sekali Mendapatkan Dan Memang Berhak Mengajukan Diri Untuk Mendapatkan Bantuan Dari Pemerintah Jadi Pada Intinya Pemerintah Berupaya Meratakan Bansos Bagi Calon Penerima Bantuan Dari Berbagai Bentuk Bansos Jadi Jikalau Memang Ibu Bapak Atau Teman-teman Yang Sudah Mendapatkan Satu Program Bansos Dan Kebetulan Mendapatkan Bansos Lain Juga Yang Berbeda Program Alangkah Baiknya Dilaporkan Ke Apara Desa Buk Pak Dan Teman-teman Karena Masih Banyak Tetangga Kita Yang Sangat Membutuhkan Bantuan Saat Ini Di Tengah Pandemi Corona Saat Ini Demi Memenuhi Kebetuan Hidupnya Dan Untuk Bapak RT Jadilah Ketua RT Yang Bijak Dan Adil Kenali Setiap Warganya Tingkat Ekonominya Bukan Kenali Saudara Sendiri Atau Tetangga Terdekat Atau Tetangga Yang Dianggap Sebagai Saudara Jadi Alangkah Baiknya Harus Rata Biar Semuanya Bisa Merasakan Program Bantuan Dari Pemerintah Jadi Sekian Beberapa Informasi Dari Saya Teman-teman Jika Ada Kekurangan Atau Kelebihannya Mohon Maaf Terima Kasih Buat Teman-teman Jangan Lupa Nyalakan Tombol Lonceng Agar Tidak Ketinggalan Info Terkini Lainya Karena Pasti Banyak Info Yang Akan John Sampaikan Untuk Teman-teman Yang Insya Allah Pasti Akan Bermanfaat Jangan Lupa Subscribe Like Dan Comment Dan Jika Video Ini Dianggap Bermanfaat Dan Berfaedah Share Ke Teman Atau Saudara Sendiri Selamat Beraktifitas Dan Gunakan Maskernya Dan Tetap Bernafas Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima I ти Terima kasih telah menonton